Intro Banyaknya saat ini orang-orang yang berbono-bono untuk masuk islam Alasan mereka masuk islam kebanyakan karena menemukan sebuah kedama yang terletak kebenaran dalam islam Meski saat ini banyak sekali orang-orang yang mencoba untuk menghadurkan islam Namun hal itu justru membuat banyak orang yang tertarik dan penasaran dengan ajaran islam Dari rasa penasaran dan rasa ingin tahu tersebut Orang-orang itu kemudian mempelajari islam secara mendalam Hingga pada akhirnya mereka mendapatkan hidayah dari Allah SWT Dan berikut ini adalah kisah dari para tokoh dunia terkenal Yang memutuskan untuk memilih menjadi seorang muslim Sebelum kita masuk ke 5 tokoh dunia yang memilih jadi mu'alaf Langkah baiknya kalian untuk menekan tombol subscribe Agar kalian tidak ketinggalan tidak terbantu dari kami Dan agar channel kami bermanfaat untuk banyak orang 1. Kat Stephen Kat Stephen adalah seorang penulis musik sekaligus penulis lagu kelahiran London, Inggris pada tanggal 21 Juli 1948 Kat Stephen lahir dengan nama Stephen Demetri Giorgio Di masa-masa kesuksesannya, ia berhasil menjual 40 juta album Kebanyakan pada tahun 1960-an dan 1970-an Lagu-lagunya yang paling populer antara lain adalah Mourning has broken Pestrine Monsado Wilworth Fadur Enson Maddo Enson Dan O'Faryong Kisahnya menjadi pemeluk islam pemula setelah ia mengalami near death experience Ia terkena sebuah penyakit yang membuat dirinya menjadi semakin stres Saat dirinya sakit, ia merenung hingga dirinya menyadari bahwa dirinya hanyalah sepotong jasad saja Ia menilai bahwa penyakit yang didiritanya hanyalah cobaan dari Tuhan Setelah dirinya sembuh, ia kemudian mencoba untuk mendalami ilmu agama yang hingga pada akhirnya ia menemukan islam Lewat Al-Quran, akhirnya dirinya mendapatkan hidayah dari Allah SWT Ia menjadi seorang pendakwah dan pendidik Ia aktif menciptakan lagu-lagu rohani keislaman Dan namanya kini berubah menjadi Yusuf Islam 2. Leo Al-Sindor Leo Al-Sindor adalah mantan pemain NBA Kini berganti menjadi Karem Abdul-Jabbar setelah dirinya malam Karem Abdul-Jabbar diakui sebagai salah seorang pemain basket terbesar sepanjang sejarah NBA Shotting, slam dunk, rebong, block maupun aksi lainnya yang memukau Tak jarang lalu dibuat kesulitan untuk membendung agresif pemain bertinggi badan 2,18 meter ini Karir pria kelahiran New York City, 16 April 1947 Diajang bola basket Amerika dimulai ketika bermain untuk tim bola basket kampus Universitas California, Los Angeles, UCLA Aksi-aksinya di tim USLA mendapat perhatian serius para pelatih basket Amerika setiap saat itu Perkenalan Karem dengan ajaran Islam terjadi lewat salah seorang temannya yang bernama Hamas Abdul Hal Dia mengenal Hamas melalui ayahnya seperti hanya yang ayahnya seorang musisi jazz Hamas juga pernah mengguluti musik jazz Dia adalah mantan drummer jazz Dari Hamas inilah kemudian Karem belajar banyak mengenai Islam Dia juga sempat berkenalan dengan Muhammad Ali Saya Syus Clay yang sudah menjadi muslim 3. Tomachi Abercrombie Tomachi Abercrombie lahir 13 Agustus 1930 di Stillwater, Minnesota Ia adalah seorang fotografi senior Amerika Serikat yang juga merupakan fotografer kebanggaan nasional grafik Sebagai seorang mu'alaf, ia menjadi tempatan perdamaian antara dunia Islam dan dunia barat Dan saat ini karya-karyanya menjadi rujukan fotografer modern dunia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! 4. Dave Keppel Dave Keppel lahir pada 24 Agustus 1973 Ia adalah seorang penulis, komedian, aktor dan produser film asal Amerika Serikat Ia menjadi mualaf pada tahun 1998 dan memberitahukan keislamannya kepada publik pada tahun 2005 5. Yulia Volkova Yulia Volkova lahir di Moskow 20 Februari 1985 Adalah seorang penyanyi dan anggota di grup musik berkembang saat Rusia Ia menjadi mualaf dan memeluk islam sejak tahun 2010 silam Women in Islam are like a diamond and Allah created these rules to protect them Assalamualaikum, my name is Julia and my Muslim name is Aysel I'm from Russia and I'm converted to Islam from 6 months Alhamdulillah And I'm very happy for that My lifestyle changed after Islam In best part I can say because I start believing God And this belief bring me power and anything I ask from Allah By time Allah give it to me and I'm very thankful Itulah kelima tokoh dunia yang menjadi mualaf menurut 100 hari Untuk kalian semua semoga mendapatkan hujaya dari Allah SWT Jika segera mendapatkan apa yang disarinya How he helps them It's a very big, big example for our men nowadays To follow these rules What Prophet Muhammad said to us Aleyhi wa s-salam Jika segera mendapatkan hujaya dari Allah SWT Jika segera mendapatkan hujaya dari Allah SWT